Kenapa Sampaian harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya, itu misi kami, Pak. Misi kami untuk sebar luas kanakan Injil Kristus ini. Kalau kita umat Islam itu dilarang Sampaian itu menyebarkan agama, Sampaian ke orang yang sudah beragama. Ada undang-undang hukum pidananya. Tadi ada teman Sampaian ke sini perempuan juga sama. Saya belum sempat ngasih video. Ini Sampaian saya videokan nih. Nanti saya viralkan ini. Saya viralkan. Kenapa? Mas, ini disini karangan orang Islam, Muslim semuanya. Kalau Sampaian menyebarkan agama ini, agama yang Sampaian unload, itu sudah melanggar hukum pidanah. Sampaian saya pidanah kan bisa. Ya, saya pidanah kan bisa. Saya siap, kalau saya, saya berjanjian bakal video, saya siap menerima tentangan. Saya hanya menjalani misi. Misi Sampaian itu bukan kepada orang Islam. Bukan mengkristankan orang Islam, bukan. Umat Islam nggak seperti itu. Orang Islam menyebarkan agama untuk umat Islam. Di dalam Islam, dilarang memaksakan agama kita kepada orang lain. Nggak, kami nggak maksakan. Nggak maksakan, ini salah satunya. Ya, kami cuma tergantung bapaknya. Sama. Mau beli nggak? Saya nggak beli. Kalau nggak beli, yaudah. Boleh saya lewat aja, nggak apa-apa. Sampaian lewat, terus jangan sampai sebarkan. Ini ke orang Islam yang ada di lingkungan kami. Sampaian harus diizin sama RTRW. Nggak seenaknya saja sampai menyebarkan agama kristal di hadapan orang Islam. Paham nggak maksud saya? Oke, paham. Ya, jangan sampai sebarkan. Kasian Sampaian nanti diperkarahkan Sampaian. Di sini dekat masjid lagi. Kami juga taklir masjid. Faham maksudnya? Ya, ya. Saya minta maaf. Atas mungkin kesalahpahaman. Bukan kesalahpahaman, ini kesengajaan. Oke, siap. Kesengajaan. Sampaian paling didrop sama teman Sampaian berapa orang masuk ke wilayah sini. Oh, ya. Paham saya itu? Ya, ini sudah saya sebarkan tadi anak buah Sampaian itu perempuan tadi. Sudah saya sebarkan ke kalangan masjid ke warga sekitar. Ini juga saya sebarkan nanti ini. Ya, ya. Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan Brother Phil. Baru saja kita menyaksikan ada video yang lagi viral saat ini di mana ada seorang pemuda diintrogasi oleh seorang Muslim. Dan seorang pemuda ini adalah dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan buku-buku yang ditawarkan oleh pemuda ini adalah buku-buku kesehatan dan buku-buku rohani. Dan jika saja saudara Muslim kita ini bijaksana, dia cukup menolak atas tawaran yang diberikan oleh pemuda tersebut tanpa melakukan interogasi seperti seorang pencuri. Dan kalau kita lihat agama Kristen dan juga agama Islam adalah agama misi di mana tugas dari kedua agama ini hanya untuk menyampaikan kebenaran agamanya masing-masing kepada semua orang. Meskipun orang yang disampaikan sudah beragama. Karena memang itu tujuan dari kedua agama ini. Kalau dalam istilah kekristianan itu adalah misi. Makanya mereka yang menyampaikan disebut misionari. Tetapi di dalam Islam disebut dakwa. Dan yang menyampaikan itu adalah pendakwa. Dan di sini kita akan melihat standar ganda yang sering digunakan oleh saudara-saudara Muslim. Seperti yang saya sudah bilang pada video sebelumnya, ketika saudara-saudara Muslim mendakwa atau menyampaikan kebenaran ajarannya kepada agama lain itu tidak melanggar undang-undang. Dan ketika saudara-saudara Kristen menyampaikan kebenaran agamanya kepada saudara-saudara Muslim dikatakan itu melanggar undang-undang. Sementara lagi saya akan tunjukkan bagaimana saudara-saudara Muslim menyiarkan agamanya kepada saudara-saudara Kristen yang sudah beragama. Apakah ini juga termasuk pelanggaran hukum juga? Karena begitu juga dengan beberapa komunitas Muslim yang dakwa di pedalaman. Kan ada juga komunitas Muslim yang berdakwa di pedalaman kemudian ketemu dengan orang-orang yang bukan bukan Islam. Ada juga yang misalnya contoh di pedalaman Papua New Guinea di Papua ketemu dengan orang-orang yang Kristen. Orang-orang Kristen yang lebih dulu dia jadi Kristen karena misionaris sebanyak masuk ke sana. Nah kemudian dengan dakwa seperti Ustadz Fadlan garamatan misalnya ini ya. Dengan dakwa lewat pembagian sabun akhirnya kemudian mereka bisa masuk Islam. Nah ini kan sebetulnya mirip ya. Mirip dengan cara-cara yang dilakukan misionari. 3.712 orang pun tak berban kecuali mengucapkan dua kalimat sahadat. Setelah mereka mengucapkan dua kalimat sahadat satu minggu kemudian program berikut yang kami lakukan adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Markus kami ganti nama Abu Hanifah Yang nama Yohanis kami ganti nama Jamaludin Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Tajudin Yang nama Abraham kami ganti nama Ibrahim dan itu nama-nama yang paling cocok dan keren untuk orang Irian Mas Bisa. Oke teman-teman kita sudah dengarkan bersama bagaimana pengakuan dari Ustadz yang digelar Ustadz Sabun bahwa dia pernah berdakwa di Papua dimana orang-orang sudah beragama Kristen di sana. Bahkan setelah mereka mengucapkan kalimat sahadat nama-nama Kristen mereka diganti dengan nama-nama Muslim Jika kita menggunakan standar dari bapak-bapak yang mengintrogasi pemuda Kristen Advent tadi artinya Ustadz yang bergelar Ustadz Sabun ini juga sedang melanggar hukum Tetapi jika ditanya kepada Ustadz tersebut apa jawaban dia? Tentunya dia akan menjawab bahwa dia sedang menjalankan ajaran agamanya yaitu membagikan kebenaran kepada orang lain. Jadi teman-teman inilah standar ganda yang saya sebutkan bahwa ketika kita sebagai orang Kristen menyampaikan kebenaran dari ajaran kita kepada saudara-saudara Muslim saudara-saudara Muslim menuduh kita melanggar undang-undang dan juga mereka menyatakan kita sedang melakukan Kristenisasi dan jika kita bandingkan dari video tadi dari Ustadz Sabun banyak sekali orang-orang Kristen yang dijadikan mu'alaf oleh mereka dan kita sebagai orang Kristen tidak pernah mengatakan Islamisasi atau mereka melanggar hukum bahkan bukan cuma di Papua di NTT yang teman-teman juga tahu bersama saudara-saudara Muslim sedang menjalankan dakwanya jadi seperti yang saya sebutkan dari awal bahwa kedua agama ini adalah agama misi dimana setiap penganut kedua agama ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran agamanya masing-masing kepada orang lain entah orang lain itu sudah bergak agama atau belum beragama jadi saudara-saudara Muslim saran saya tidak perlu melarang orang untuk menyampaikan kebenaran agamanya kalau saudara tidak mau silahkan tutup telinga atau suruh orang itu pergi karena keputusan itu tetap ada di tangan saudara tidak ada paksaan kecuali para misi naris ini mengancam saudara atau memaksa saudara untuk mengimani keyakinan dia itu sudah melanggar hukum mungkin yang perlu diingat saudara-saudara Muslim bahwa kalian juga punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran agama kalian kepada orang lain di negeri kita adalah sebuah negara Pancasila di mana agama menjadi nilai utama agama menjadi nilai utama dan kita sadari bahwa di Indonesia ini banyak agama konsekuensi dari banyak agama adalah terjadinya interaksi tidak bisa dihindari interaksi saling berupaya untuk mempengaruhi mengajak dan sebagainya dan ini tentu sebuah kegiatan sebuah aktivitas yang tidak bisa dan tidak boleh dilarang jadi menyampaikan kebenaran agama dari seseorang yang beragama kepada orang lain walaupun juga sudah beragama seharusnya tidak dilarang kenapa? karena ini perintah agama sedangkan negara kita memberikan kebebasan untuk beragama dan tentunya menjalankan agamanya salah satu bentuk menjalankan agamanya adalah menyampaikan agamanya kepada orang lain berdakwah tidak peduli agama apapun mereka punya tugas ditugaskan oleh agamanya untuk menyampaikan dakwah itu atau menyampaikan agamanya jadi dalam agama Islam seperti misalkan tertera dalam surat Al-Ibron Uda'u ilasabili robikabil hikmah wal mawidati khasana wajadilhum bilatihi asan Uda'u ilasabili robikabil sampaikan kebenaran dari Tuhan itu di dalam hal ini baliku aku walau ayah sampaikan walaupun sekedar satu ayat apa yang aku dapatkan dari ku itu jadi ini perintah di dalam misalkan dalam agama ikris penuh jadikanlah semua bangsa itu muridku misalkan gak salah di Matius jadi semua agama itu mengajarkan memerintahkan pada masyarakat pemeluknya untuk menyampaikan agamanya atau menyebarluaskan agamanya oleh karena itu di sebuah negara yang Pancasila ini maka seyogianya dan semestinya selayaknya yang namanya saling menyampaikan kebenaran hal yang harus diberi ruang untuk kebebasan karena jika tidak berarti tidak bisa menjalankan perintah agamanya jika dilarang untuk berdakwa kepada orang yang sudah beragama bagaimana dakwa kalian bisa dilakukan dan bagaimana orang lain atau agama lain mengetahui kebenaran agama kalian kalau tidak disampaikan oke teman-teman demikianlah video kita kali ini dan biarlah video ini dapat memberi pencerahan kepada kita semua dan jangan lupa share, like dan komen yang sopan dan tetap doakan saudara-saudara muslim kita Tuhan memberkati selamat menikmati